Intro Yo 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 what's up people apa kabar semuanya assalamualaikum Kemarin kan gue udah bikin videonya tentang gimana caranya pasang mica dan stem mica Videonya ada disini kalo kalian belum nonton Ada banyak yang tanya gimana bang kalo misalnya udah mentok dan masih kurang kenceng Atau kita kurang suka atau mau kita tambahkan high Atau gimana kalo misalnya kayak gini masih ada space dan belum rata Tapi udah gak bisa dikencengin lagi Gimana caranya mengatasi dua masalah ini Satu masalah dia terlalu sudah mentok dan masih kurang kenceng Mikanya dan satu lagi udah terlalu kenceng dan gak bisa dikencengin lagi Tapi belum rata jadi masih ada spacenya kalo bisa diliat disini Gimana caranya ini dia langsung kita hajar So ada yang tanya berapa di komen juga Saya udah, this is step 2, step 2 untuk stem darbuka Ini kan masih ada sekitar 2 mili 2 mili yang belum bikin rata Jadi kalo kita main bisa sakit juga Dan dia gak enak mainnya kalo kayak gini Karena belum rata Gimana caranya kita bisa ratain Walaupun bautnya ini udah gak bisa dikencengin lagi Dan udah kenceng banget Gimana caranya peralatannya ada disini Nah ini yang pertama ada hairdryer Gimana untuk panasin atasnya Karena ini kan plastik Kalo dipanasin dia akan bisa lebar Dan bisa kita kencengin lagi Ini ada air panas Disini ada sesuatu untuk Wih panas Wow Ini disini ada Biasanya dijual di tempat kayak fisioterapi Untuk dimasukin ke air panas Dia akan panas sendiri Nanti bisa dikasih di atas mika Yang terakhir ada Setrika Nah tapi jangan disetrika dulu Dan jangan dikasih api Nah ada 2 masalah disini Ada yang bilang bisa pake api Memang bisa pake api Tapi saya sarankan jangan Bisa pake korek Bisa pake kompor Sebenernya Ini kan plastik Kalo dipanasin pasti melebar Oke Jadi intinya itu Kita harus melebarkan gimana caranya Tanpa merusak Dalam buka ini Dan merata Melebarnya itu merata Gak satu tempat yang melebar Nanti bisa sobek atau apa Jadi saya tidak sarankan pake api Tapi profesional Ada berapa profesional yang pake api Karena lebih cepat Tapi saya tidak sarankan Warning Jangan pake api Jadi ada 3 solusi yang lain tadi Setrika Air panas Atau hair dryer So guys Yang pertama ini kita pake hot pack Atau sesuatu yang biasanya dijual Untuk manasin badan Atau anak kecil Kalo bayi itu biasanya dipakein Kayak gini Dipanasin Terus dipakein Di perut bayi Kalo ada masalah Atau apa gitu Oke pokoknya ini Dipanasin Sebenernya bisa pake handuk juga Handuk dikasih air panas Bisa juga Tapi ini gue pake Ini karena ada di rumah gue Keringin dulu Gak apa-apa kalo darbukanya kena basah dikit Gak apa-apa sebenernya Tapi ini dipasang disini dulu Coba diratain disemua Biar mikanya itu kena panas Kita panasin dulu Terus dipress sedikit Coba dipress Kalo misalnya pake handuk Tinggal dipress aja Dipress ke bawah Jadi Semua sisi dipress Biar rata Nah Dari situ kita lepas Kita coba Kencengin lagi Ini pasti bisa Nah ini udah Agak kendorong dikit Langsung terasa Seharusnya langsung terasa Kalo dia udah panas Nah ini udah bisa dikencengin lagi Karena udah panas Plastik kan Semua orang tau Kalo dipanasi meleleh Tapi jangan terlalu panas Sampai meleleh Makanya kita cari Tengahnya dimana Ini udah Padahal Baru dikasih sedikit Dia udah mulai longgar Jadi Sebenernya gampang Gampang sekali Terus Nah ini udah mulai keras lagi Sekarang kita coba Teknik kedua Sebenernya itu Teknik yang paling gue suka Pake itu Karena cepet dan Gak mungkin Bisa kebakaran Atau bisa bolong Atau Gimana kalo pake yang gitu Yang kedua caranya adalah Pake handuk diatas Ini gue ada setrika Wiss Hati-hati bro Dikasih setrika sedikit Tapi jangan lama ya Sama kayak setrika baju Jangan lama Gitu doang Set set Buletin Langsung lepas Pasti terasa panasnya Nah Ini langsung longgar Tuh Ini langsung bisa Tadi gak bisa dikencangin Nah Itu diterus-terusan Sampai Sampai Kencang dia Akan terasa Tuh Ini udah mulai rata Bisa diliat Tinggal 1 mili Sekitar 1 mili disini Yes Oke Nah Ini semuanya udah terasa Lebih longgar Karena dipanasin Jadi kita hati-hati aja Slow Slow but sure Kita panasin Satu-satu Satu-satu Untuk panasin Yang terakhir Teknik terakhir adalah Kita pake Hairdryer Kita bisa langsung aja Karena gak panas Hairdryer itu kan gak terlalu panas juga Jangan ditempel Panasin aja Misalnya disini Agak masih naik Disini dulu Ya Kalau mau ditempel Bisa dikasih handuk lagi Tapi hati-hati Ini Bener-bener bisa rusak Dan jangan lupa Pas kayak gini Rajin-rajin Ditekan Ditekan sedikit Biar dia juga Melebar sendiri Oke Panasin aja Ini seharusnya Kalau masih susah Untuk dikencangin Berarti dia kurang panas Ini kan Masih gampang Ini gak pake kekuatan Sama sekali Pokoknya Carinya yang itu Yang udah enak Dan gak susah Untuk dikencangin Ini udah mulai deket Makin kencang Makin nice Jangan Nyetrika Langsung Ini panas loh Bisa meleleh Saya harus pake handuk dulu Buat orang-orang Yang di luar sana Di Kalimantan Atau dimana Yang kemarin sempet tanya Saya bikin video ini Khusus buat kalian Yang di luar sana Yang gak tau Orang-orang di Jakarta Yang bisa kenal Sama saya langsung Atau bisa kenal Sama pemikin darbuka langsung Kalian harus tau Teknik-teknik kayak gini Kalau enggak Nanti kalian beli darbuka Terus Wah ini darbuka saya jelek bang Gimana beli yang bagus Sebenernya semua darbuka Suaranya bisa bagus Kalau kita tau cara Pasang nikah Dan tau cara Gimana kerjanya darbuka Kalau kita tau cara Perawatan darbuka Dan tau cara pasang nikah Dengan benar Gak mungkin ada darbuka Yang jelek suaranya Walaupun saya dikasih Darbuka yang Murah sekali Saya bisa bikin suaranya Ya lumayan lah Pasti ada Mentoknya Bagus suaranya Kayak gimana Tapi yang jelas suaranya Gak bakal jelek Kalau kita tau cara perawatannya Nah Bisa dilihat disini Ini udah rata Ini udah rata Ini udah pas loh ini Gak lebih dari itu Nanti kan tinggal kita ratain Sebelah sini Yang belum Karena kan Disini lebih Masih kurang dikit Jangan sampai kita Kencengin terlalu banyak Dan Bautnya jadi selek Makanya ini harus dipanasin Kalau kita gak panasin Dan kita coba Kencengin-kencengin terus Pakai power Dia akan Bautnya akan selek Dan gak bisa dilepas Mikanya Jadi Panasin dulu Baru kita kencengin lagi Biar gak harus Gak selek bautnya Dan kita gak harus pakai Banyak kekuatan Nice Saya juga suka Kadang-kadang Setelah Udah rata Saya kasih panas lagi Sedikit Biar dia suaranya Gak terlalu kenceng banget Tapi Masih ada Low-nya Masih ada kendornya Dikit Dikit aja Gue lihat ini jadi seneng Gimana Biar buka gue Suaranya bakal bagus Oh iya Jangan lupa Kalau pakai cincin Selalu dilepas Belum main Jangan pakai cincin Pas main Kita coba dulu Nah kita terus harus Dipencet lagi Biar dia gak terlalu Apa ya Gak terlalu tegang juga Mikanya Jadi kita Press juga Biar dia enak Ini udah rata ini Kalau kita bisa lihat Close up coba Ini Udah rata semua Tadi kan 2mm di atas Sekitar segini Bedanya segini tadi Tapi dia udah bisa rata Semua mica Pasti bisa kayak gitu Karena mereka plastik Plastik pasti bisa melebar Tapi kita Awas Jangan sampai terlalu melebar Dan tidak usah pakai api Pakai api itu Sangat-sangat riskan Kalau misalnya Kita kayak gini Dan suaranya Masih terlalu kencang Kendorin aja lagi Pakai air panas Atau pakai hair dryer Kita tambahin lagi Sedikit Biar Gak terlalu Karena kan Kemungkinan Suaranya terlalu kencang Dan kita gak suka Kita pakai hair dryer aja lagi Pastikan ujung-ujungnya itu Disini dikasih hair dryer Karena kita gak mau disini Sampai sobek Gara-gara besi Yang di bawah ini Hati-hati sobek Makanya saya bilang Pelan-pelan aja Pelan-pelan Dipasang semuanya Perawatan darbuka itu sebenarnya gak susah Cuma kita harus tahu caranya Tadi pas selesai itu Kalau belum dipanasi lagi Sedikit aja Pakai hair dryer Pakai setrika Atau pakai air panas Pakai handuk panas Tadi dia akan Rasanya kayak Apa ya Mikanya kayak terlalu tegang Dan high-nya itu terlalu kuat Makanya kita Kasih handuk lagi Kita press lagi Sedikit kayak gini Kayak diurut Mika diurut Mika diurut Mika diurut Kita urut sedikit Dia akan lemes Dan suaranya akan Enak banget So guys Yang pertama sudah selesai Gimana caranya Ngeratain darbuka Kalau misalnya Masih terlalu naik Atau terlalu kencang Gimana caranya Udah ada tadi Barusan Jangan lupa di-step lagi Kayak kemarin Saya kasih tahu caranya Di video pertama Sekarang kita lanjut Gimana caranya Kalau Mikanya Terlalu naik Bukan rimnya ya Jadi ada dua masalah Kadang-kadang rimnya terlalu naik Dan ada satu masalah lagi Kalau Mikanya terlalu longgar Jadi kita untuk Kencengin dan dapetin high-nya Gak dapet Dan ini sudah Kalau dilihat disini Gak ada space lagi Buat kencengin Tidak ada space lagi Jadi Ini gimana caranya Kalau Mikanya Mikanya udah disini Udah naik Ini udah naik 1 mili ini Tapi suaranya masih Misalnya kita gak suka Dan masih terlalu kendor Gimana caranya untuk Kencengin lagi Tapi ini gak Ini gak ada space Nah itu ada triknya Gue kasih lihat sekarang Ini caranya Kita buka dulu ya Gue kasih lihat Oke guys Nah ini gue udah buka Kita bisa lihat disini Ini sangat jauh Pas kita kencengin Dia kayak kurang kenceng Karena emang Mikanya itu Sangat Lebarannya disini Kadang-kadang Orang Pembikin darbuka itu Terlalu panjang sininya Tapi gak apa-apa Kita bisa akalin Masalah itu So guys Tadi kan gue udah bilang Kalau sudah rata Kalau sudah tidak bisa Dikencengin lagi Kayak apa Sudah kena sini Dan darbuka Mikanya Masih terlalu longgar Buat kamu Buat taste kamu Buat kesukaan kamu Masih terlalu longgar Kamu mau lebih high lagi Gimana caranya Bang This is the key Ini adalah kuncinya Saya ambil kawat Dan saya ukur Saya kasih solatip disini Ini tinggal dikasih disini Kenapa fungsinya Adalah Ini kan tipis Makanya Dia darbukanya Kalau dikencengin Kurang kenceng Tapi kalau Ini ditebelin Intinya Logikanya adalah Ini harus ditebelin Biar darbukanya Kalau atasannya dipasang Ada lebih banyak space Untuk kencengin Ngerti kan Jadi Intinya Logikanya adalah Ini harus ditebelin Jadi kalau mau pakai kawat Kayak gini Tebelinnya kan Dari sekitar 1 mili Kalau lu mau pakai 2 Juga bisa Kalau memang perlu Tapi kalau saya bilang Biasanya pakai 1 Juga udah cukup Pakai 1 aja Pasang Kasih disini Biar bagus Bisa dilihat disini kan Nah Lu pasang disini Coba yang Lebih tebel juga boleh Sebenernya Harus kawat Apa aja yang untuk bikin Bagian ini Dari micanya Bagian ini lebih tebal Itu yang penting Itu aja Jadi Kita cuma cari Cara untuk bikin Bagian Ini lebih tebal Itu aja Simple sekali Habis itu langsung Pasang mica lagi Untuk cara pasang mica Kan udah di video Yang sebelumnya Linknya ada disini lagi Gampang untuk Mengatasi masalah itu So easy Tinggal kasih kawat Sekali Atau kasih apa aja Untuk menebalkan ini Menebalkan bagian Sini dari remnya Otomatis akan ada Lebih banyak space Dan otomatis Ini bisa akan lebih kencang So itu caranya Mengatasi dua masalah Seperti tadi Masalah pertama adalah Micanya terlalu kencang Dan tidak bisa dikencangin lagi Kalau bisa dilihat disini Masih ada space kan Tapi ini udah Disini masih ada space Tapi ini udah rata Sebaliknya masalahnya Yang tadi yang kayak gini Udah gak ada space Tapi Micanya belum kencang Itu caranya Mengatasi dua masalah itu Yang pertama Panasin Atasannya Dan biar bisa Melebar plastiknya Sedikit Untuk kita kencangin Yang kedua adalah Tambahkan kawat Biar bagian besi Dari micanya itu Lebih tebal Jadi Misalnya dia Berapa mili pertama Tambahin satu mili Atau dua mili Pasang micanya lagi Pasti itu akan selesaikan Masalah anda Thank you so much for watching Terima kasih banyak Kepada semua yang disana Terima kasih Seperti biasa Kita selalu Always The Darbuka Fingers Ini jadi Darbuka Always Ini sign-nya buat Darbuka I don't know why I'm saying this right now Itu aja dari saya Sampai ketemu lagi Di video berikut Pasti hari Jumat Ada video Dan kadang-kadang Saya juga posting hari Selasa Oke Thank you so much Terima kasih Sampai ketemu lagi Peace love Ali Kribo out Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai ketemu